Assalamualaikum, Hai, Jamal MA di sini. Kali ini saya akan kongsikan talaan engine K20 atau K-series Superstreet Short Block Spec. Seperti biasa, sambil menonton, jangan lupa subscribe channel Jamal MA agar sentiasa update dengan video-video terkini. Dalam video saya yang lepas, saya ada kongsikan tentang bow and stroke dan juga bagaimana mengubah suai kuasa engine K-series anda. Untuk lebih faham tentang video ini, sebaiknya anda perlu menonton dahulu video-video tersebut. K20 memiliki kebuk pembakaran yang mesra talaan di mana size bow and stroke adalah sama iaitu 86mm bow dan 86mm stroke. Kebuk pembakaran berbentuk square ini memiliki kuasa dan daya kilas atau torque yang sepadan pada talaan NA iaitu natural aspirated. Namun, jika anda bercadang ingin menelak engine anda untuk mendapatkan lebih horsepower berbanding torque, anda perlu mengubah spek stroker anda kepada over square. Kebuk pembakaran berbentuk over square adalah size bow lebih besar berbanding stroke. Sifat engine seperti ini ialah engine mempunyai daya kilas atau torque yang rendah berbanding kuasa kuda. Sangat tidak jimat bahan api, high revving dan mengutamakan laji berbanding low and torque yang baik. Untuk spek seperti ini, anda perlu menggunakan piston bersaiz lebih besar dari 86mm seperti 87mm atau 88mm. Saiz maksimum untuk K-series ialah 90mm dan mempatan 12.5 nisbah 1 atau yang lebih tinggi. Stroker kit perlulah direndahkan kepada 84mm. Kini terdapat aftermarket produk yang menawarkan stroker kit berukuran 84mm untuk K20 atau anda boleh meniru stroker EJ25 dan menggunakan conrod berukuran yang sama seperti mana EJ25. Disebabkan kuasa yang sangat tinggi, ukuran engine gasket juga perlulah lebih tebal. Disebabkan ruang pembakaran yang semakin rendah, sudah pasti pembakaran berlaku sangat pantas. Dan untuk mengimbangi keadaan ini, anda perlu memasukkan seberapa pantas udara dengan menggunakan throttle body yang besar seperti J37, intake manifold FD2R, menggunakan short arm air intake dan open port ukuran maksimal, melakukan port dan polish untuk manifold air intake inlet dan exhaust serta oil pump, menggunakan camshaft yang paling tinggi yang menawarkan bukaan injap yang lebih lama dan dipadankan dengan injap berukuran 37mm dan valve spring yang dipertingkatkan. Engine seperti ini memiliki torque yang rendah. Oleh itu, anda memerlukan bahan api yang sangat banyak untuk letupan yang tinggi dan seterusnya dapat menghasilkan daya tolakan yang kuat untuk menghasilkan torque yang baik. Maka anda perlu menalak AFR anda di bawah 12 nisbah 1 dan firing order ditalak agar berlaku lebih awal beberapa darjah sebelum TVC. Untuk pembakaran yang lebih sempurna, sebaiknya anda menggunakan palam pencucu yang berprestasi, penyuntik bahan api sekurang-kurangnya berkapasiti 500cc dan ignition coil atau gegelung api yang berprestasi tinggi. Untuk pelepasan gas exhaust yang baik, sebaiknya menggunakan extractor 421 bersaiz sekurang-kurangnya 3 inci, dual exhaust system, straight flow muffler dan bukaan injap ditata agar terbuka lebih awal pada darjah BBDC bermaksud sebelum piston berada di kedudukan paling bawah. Untuk hasil yang lebih baik, anda boleh menggunakan external water pump, menggunakan electric water pump agar anda dapat mengekstrak kuasa engine yang lebih baik dan menggunakan oil pump dari engine F20 yang sangat berkesan untuk engine high revving serta memasang oil cooler untuk penyajukan minyak engine yang lebih cekap. Anda mungkin perlu mengeluarkan belanja sehingga RM25,000 untuk setup seperti ini. Jika anda ingin menambah turbo pada engine anda, turbo header manifold sangat sesuai berbanding turbo extractor. Ini kerana jarak antara turbine turbo dengan exhaust outlet sangat dekat. Gas exhaust masih bertekanan tinggi dan ini sangat baik untuk meningkatkan torque pada low RPM dan horsepower tambahan pada high RPM. Spek injector tidak kurang dari 800 cc dan sistem fuel railing yang dipertingkat. Comparation ratio juga perlu dikurangkan sekurang-kurangnya 9 nisbah 1. Supercharger boleh dipasang jika anda mengutamakan torque yang tinggi untuk talaan seperti ini. Setup twin charger dan nitrous oxide system atau NOS adalah setup tertinggi untuk talaan ini dan output yang dihasilkan adalah lebih daripada 1500 hp. Sebaiknya anda menggunakan water maternal system dengan sukatan 1 nisbah 1 untuk penyejukan engine selain dapat membantu meningkatkan lagi kuasa engine. Untuk talaan yang disebutkan di atas, anda boleh menggunakan blok K20Z2 head K24A2 dengan mendelit VTEC pada exhaust menggunakan crank pulley dan VTC dari engine FD2R serta exhaust chain sprocket boleh laras. Ini mungkin adalah pilihan yang paling jimat untuk anda. Agak tidak lengkap jika tidak menyentuh tentang gearbox. Disebabkan engine ini memiliki torque yang sangat rendah pada binaan asas stroker kit. Gearbox FD2R adalah sangat sesuai dengan meningkatkan nisbah final drive kepada yang lebih tinggi. Kos keseluruhan basic setup ini boleh mencecah RM70,000 bagi sebuah jentera perlombaan di mana bodi yang sesuai adalah seperti FD1, FD2, DC5 dan Honda Civic atau Honda Accord yang lebih ringan dari FD2R. Resepi Superstreet K20NA dan charge engine sudah tersedia. Sekarang adalah masa untuk anda menjadi juara di litar perlombaan. Terima kasih kerana menonton. Sampai kesudah, jangan lupa subscribe channel JamalMA, like, share and comment. Assalamualaikum, bye-bye.